Halo sahabat Alzheimer Indonesia, saya Michael Dirkloff, Maitimu, Direktur Esekutif ALZI. Kita akan membahas tentang bagaimana apabila orang dengan demensia dan caregiver yang satu rumah terpapar COVID-19, apa aja ini aktivitas yang bisa dilakukan. Karena mungkin ada beberapa dari komunitas kita yang kebingungan bagaimana bisa memiliki aktivitas bermakna di saat terkena atau terpapar COVID-19. Kali ini sudah bersama dengan kita, Dr. Fasiha Irvani Fitri, spesialis saraf yang berpraktek di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik di Kota Medan, yang diakrab sapa dengan Dr. Vivi. Nah, kali ini dok, ada lagi nih kabar-kabar yang mulai lebih membuat kita sedih ya sebetulnya ya. Tidak hanya orang dengan demensia atau ODD kesayangan kita yang terpapar COVID-19, tetapi juga caregiver kita, teman-teman komunitas yang juga mulai terpapar nih dalam satu atap yang sama. Mungkin juga ada kebingungan ya dok ya, bagaimana ya kira-kira bisa melakukan aktivitas di mana keduanya ini yang merupakan caregiver utama itu juga terpapar COVID-19. Mungkin dari Dr. Vivi ada nggak dok? Aktivitas apa yang bisa diusulkan ya dok ya untuk komunitas kita ini? Ya, terima kasih Kak Mike. Ya tentunya kita berharap semua caregiver ataupun ODD di mana pun berada selalu dalam keadaan sehat. Dan yang lagi terpapar COVID-19 diberikan kekuatan dan kesembuhan sehingga dapat beraktivitas seperti sediakala. Jadi kalau kita cerita aktivitas apa yang bisa dilakukan secara bersama-sama gitu ya saat menjalani isolasi mandiri yang tentunya juga merupakan sumber stres yang cukup menambah beban, ditambah dalam tanda kutip ditambah beban dalam merawat ODD sehari-hari. Tentu sangat banyak di samping kegiatan harian yang selalu dijalankan ya kan itu tetap harus dijalankan jadi ODD punya struktur kegiatan harian. Tetapi ada beberapa yang mungkin lebih spesifik di masa menjalani isolasi mandiri saat terpapar COVID-19. Seperti yang pertama misalnya kegiatan berjemur ya berjemur untuk mendapatkan sumber vitamin D ini sangat penting jika kita sedang terpapar COVID-19 dan rekomendasi-rekomendasinya sudah sangat banyak ya kan bahkan katanya 15 menit saja di pagi hari di antara pukul 8 sampai 10 itu juga sudah sangat bermanfaat. Kemudian tentu berolahraga ya olahraga sudah terbukti dapat meningkatkan imunitas tubuh. Nah sistem imun yang baik adalah kunci untuk melawan atau mencapai kesembuhan saat kita terpapar COVID-19. Nah olahraga ini bisa kita lakukan di luar rumah atau di dalam rumah tetapi tentu di luar rumah lebih terbatas. Artinya ODD dan caregiver mungkin hanya dapat berjalan-jalan di halaman rumah atau melakukan senam-senam ringan. Nah kalau misalnya keadaan rumah tidak memungkinkan untuk ODD dan caregiver keluar rumah maka tidak perlu khawatir bukan berarti tidak bisa berolahraga. Karena olahraga juga bisa kita lakukan di dalam rumah dengan melihat video-video senam itu banyak sekali yang tersedia secara bebas baik di youtube maupun di channel-channel lain jadi dapat dilakukan bersama-sama. Jadi idealnya segala kegiatan itu dilakukan bersama-sama agar ODD tidak merasa sendiri saat menjalani isolasi mandirinya. Kemudian dapat juga ODD dan caregiver bersama-sama menyiapkan makanan bergizi. Jadi asupan nutrisi dan gizi yang baik itu juga merupakan kunci untuk mencapai kesembuhan tadi. Aktivitas yang dikerjakan bisa sesederhana misalnya caregiver menyiapkan masakan, ODD mencuci sayur, kemudian memotong buah-buahan atau membuat jus buah, kemudian atau membuat ramuan-ramuan tradisional ya yang sekarang sudah diterima sebagai atau dianjurkan sebagai pelengkap di masa pandemi ini gitu. Jadi bersama-sama menyiapkannya dan tentunya bersama-sama mengkonsumsinya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah membuat jadwal minum obat bersama dan minum obat bersama-sama. Tujuannya sekali lagi agar ODD tidak merasa sendiri gitu, karena terkadang ODD untuk obat-obat rutinnya saja mungkin sudah perlu diingatkan. Apalagi di masa menjalani isolasi, saat ada perlu tambahan obat atau vitamin-vitamin, mungkin ODD bertambah kebingungan tentang banyaknya obat atau vitamin yang harus dikonsumsi. Jadi alangkah baiknya jika misalnya ODD masih bisa diajak bekerja sama untuk membuat jadwal harian minum obat, jadi misalnya obat pagi, obat siang, dan obat malam, kemudian untuk meminum suplemennya juga bersama-sama. Kemudian aktivitas apalagi tentu banyak, seperti mengobrol ya, mengobrol dengan keluarga atau video call dengan anak-anak yang jauh, yang di luar kota, atau bahkan yang di dalam kota namun tidak bisa berkunjung ya kan, karena kita memang harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat ya. Jadi jika risikonya lebih besar untuk dikunjungi oleh bahkan anak sendiri, maka tidak apa-apa ya kan, kita jelaskan sama ODD bahwa kita bisa melakukan ngobrol lewat video call, WhatsApp call gitu, untuk saling menyemangati. Jadi terkadang ODD ada rindu kepada anak atau cucunya, setiap hari bisa video call. Kemudian tentu beribadah bersama ya, Kak Maikya beribadah bersama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin bagi yang muslim tidak bisa ke masjid, ya diganti dengan sholat berjamaah di rumah. Bagi yang non-muslim juga dapat melakukan ibadah-ibadah bersama di rumah, sekaligus berdoa bersama. Ini dapat merekatkan kembali hubungan antar keluarga dan meningkatkan hubungan dengan yang maha kuasa untuk selalu berdoa, diberi kekuatan dan kesembuhan. Selain itu tentu menekuni hobi yang biasa, yang masih bisa dikerjakan, melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti menonton TV, menonton film. Tetapi sebaiknya filmnya yang pilihan ODD ya, Kak Maik, yang memang menyenangkan hati ODD dan sesuai dengan film favoritnya atau pemain film favoritnya. Atau mendengarkan musik, bermain alat musik. Jadi sekali lagi segala aktivitas apapun, selain dari yang tadi disampaikan juga bisa dikerjakan, asal disesuaikan dengan tingkat fungsional ODD dan tingkat kemandiriannya. Jadi tidak mesti, tidak ada hal yang terlalu rigid, misalnya tentang musik tadi. Kalau ODD masih bisa bermain alat musik, sangat baik sekali. Misalnya ODD masih bisa bernyanyi, tentu bisa bernyanyi bersama-sama. Tetapi jika ODD hanya bisa mendengarkan musik, itu pun sudah sangat membantu. Mungkin demikian, Kak Maik, beberapa tips dari saya. Ini banyak banget nih, tips dan trik nih yang dokter Vivi sampaikan nih. Intinya dilakukan secara bersama-sama, tentu dengan prokes ya dok ya, yang 3M itu ya dok ya, yang sudah digaungkan oleh pemerintah. Supaya ODD tidak sendiri, ini kata kuncinya nih yang penting nih ketika melakukan isolasi mandiri secara bersama-sama. Baik sahabat Alzheimer Indonesia, berikut tadi tips dan trik dari dokter Vivi yang sudah menerangkan bagaimana apabila ada ODD dan caregiver yang terpapar COVID bersama di rumah. Tentunya kita perlu melakukan aktivitas secara bersama-sama dengan menerapkan prokes supaya ODD tidak sendiri. Dan memaksimalkan fungsi yang masih bisa dilakukan oleh ODD supaya ODD tetap bahagia, caregiver pun juga bahagia selama menjalani masa isolasi mandiri di rumah. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu dan jangan makhluk dengan pikun.